Informasi yang pertama, pelecehan di SPBU. Seorang karyawati stasiun pengisian bahan bakar di Cianjur, Jawa Barat menjadi pekorban pelecehan pelanggan. Aksi pelecehan terekam di media sosial dan viral. Kurang dari 24 jam, pelaku pun ditangkap. Dari rekaman CCTV, pelecehan terhadap LN, karyawati pengisian bahan bakar di Jalan Raya Sukabumi, Kampung Pasir Tulang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Korban yang tengah berjaga sendiri, dilecehkan pembeli bahan bakar. Dibantu atasannya, korban pun melaporkan insiden ini ke polisi. Kurang dari 24 jam, akhirnya pelaku UM ditangkap jajaran saat reskrim Polres Cianjur di rumahnya di Kecamatan Cugenang. Motif pelaku ternyata karena iseng dan spontanitas. Sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional. Situasional dan spontan dia memegang darurat korban. Dari rekaman pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari rekaman pemeriksaan tidak saling mengenal. Untuk kondisi korban saat ini, tentunya dia malu dan trauma juga terkait kejadian tersebut. Mungkin kita juga memberikan pendatingan terkait nanti mungkin ada penyidiksaan-penyidiksaan baik psikologis ataupun yang lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan encaman hukuman 4 tahun penjara. Anggaria di Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.